Pak Nafal nih, tadi bilang ya, aku jujur nih, aku jujur banget loh. Iya dong. Sekarang ya. Karena aku benci sama Pak Nafal sama Pak Bambang waktu itu. Hukum aku udah 2 tahun. Bener-bener sih, gitu. Itu awal mulainya kenal Allah SWT. Iya, kan? Tapi itu lain jelek, kan? Iya, bener-bener. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti-korupsi. Alhamdulillah, hari ini saya dengan Pak BW akan berbincang dengan suatu hal yang berbeda. Nah, ini menarik nih. Kenapa? Karena memang dalam beberapa pengalaman saya ya, saya pernah berinteraksi dengan orang yang pernah terkait dengan masalah korupsi. Dan kemudian berubah menjadi dalam kehidupan setelah menjalani hukuman dan segala macam. Berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Tapi masalahnya itu nggak banyak. Nah, ini menarik kita mau bicara soal itu. Tentunya kita berharap perbincangan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi keteladanan dan sesuatu hal untuk perubahan kebaikan. Dan tidak hendak menjadi konspirasi di tahun politik yang mengerikan. Ya, hari ini kita berkesempatan berbincang dengan Angelina Sondak. Mbak NG, apa kabar? Alhamdulillahirrohabilalamin. Sehat ya, Mbak NG? Alhamdulillah. Aduh, luar biasa. Nah, aku ngeri-ngeri sedap loh datang ke sini, ya kan? Kalau dulu kayaknya telat gitu kan, itu nggak takut. Karena kan UBAP sudah menanti, ya. Ngerinya di mana ngerinya? 12 tahun yang kemarin, 11 tahun lah ya, ya kan? Iya, iya. Namanya kita lagi kena kasus ya, Pak. Posisinya ini adalah mantan penyidik saya, dan ini adalah mantan wakil ketua KPK. Dua-duanya yang akhirnya membuat laku jadi begini. Menjadi baik, kan? Tapi kan dalam stand yang positif. Sedapnya, sedapnya di mana jadi? Tadi kan ngerinya sedapnya. Sedapnya karena sedapnya terakhirnya baru 12 tahun setelah itu. Selalu ada hikmah di bales. Selalu ada hikmah. Iya, luar biasa. Walaupun apakah nggak ketinggian kemarin hukumannya? Yang butuh. Itu, 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 itu bercanda begitu. Nanya, nanya. Tapi kan kembali lagi, semuanya ternyata justru menjadi hikmah ketika Mbak NG menjadi lebih baik. Jadi luar biasa. Nanti soal hukuman kita tanyain ke hakim. Ah, itu hal yang berbeda. Betul. Bapak, bukan jendeluk sering. Nelan hakim. Nggak tahu kalau yang sekarang, kalau dulu sih. Oh, jadi bandengke, Pak. Tapi saya akan nyanyi lagi, ya kan? Mbak NG kan dulu, ini ya, apa, Putri Indonesia. Iya. 2001. 2001. Terus kemudian masuk ke politik, ceritanya gimana itu? Kalau mau masuk politik. Artis loh ya, artis yang punya banyak kegiatan sebagai artis, kan? Iya, jadi mungkin dulu karena latar bakang keluarga juga banyak yang ada di politik. Itu kan, terus pas jadi putri, presenter sana-sini, sampai pada acara Who Wants To Be The President. Aku membawakan acara tersebut, terus dibeasalah punya ketemu ketua partai. Dan kira-kira nyantol di partai yang berlembang mersi. Iya, 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 iya. Ngarinya juga yang mersi, kan? Nggak lihat mersinya sih. Ngelihat pada waktu itu kan nasionalis religius. Iya, iya. Nah, kenapa kok mau masuk politik? Kan tadi kan karena interaksi itu ditimbang-timbang, apa sih membuat kemudian? Oke lah, ini beralih deh. Padahal kalau dihitung-hitung ya, maaf ya. Kalau dihitung-hitung, contohnya masuk ke dunia politik, masuk menjadi anggota DPR. Apakah karena gajinya? Atau karena apanya? Itu yang ditimbang apa ya, Mbak Ibi? Jadi sebenarnya kan pasti mempunyai mimpi. Aku tuh masih sekitar umur 24-25 waktu itu. Dan mimpi terbesarku itu hanya pengen melihat orangutan tuh selamat. Wah, luar biasa. Nah, jadi emang itu... Orangutan kemana? Pernah sempat lihat Kalimantannya. Kalimantan dan Sumatera. Jadi, Kalimantan orangutan, Sumatera orangutan tuh masih punya habitatnya. Iya, iya. Nah, aku banyak masuk ke dalam komunitas lingkungan hidup. Nah, salah satunya adalah dengan menjadi anggota DPR. Oh, limantan pertama tuh masih very smooth. Gitu lho operator, ya kan? Kalau itu lagu. Jadi, masih petisi jalan, ya kan? Ngumpulin lah, berat katanya, POTS untuk save orangutan. Iya, iya, iya. Dan aku merasa enjoy. Walaupun tujuan-tujuan aku untuk masuk menjadi anggota DPR nggak tercapai lah ya. Karena aku terpajar, pada waktu itu hutannya ya tetap 14 lah. Emang ada komisi berapa setelah itu? Setelah KDPR? Aku di komisi langsung komisi 10. Oh, yang bidang terkait dengan? Pendidikan. Pendidikan, iya, iya, iya. Menarik gitu. Tapi sebenarnya kalau ngeliat rekam jejak, banyak orang tidak tahu bahwa Angie punya banyak talent sales. Kalau saya ngeliat di informasinya ini, Angie pernah menjadi, kalau yang lingkungan tuh, pendiri Women Act for Humanity and Environment. Yang orang tidak banyak tahu, dia wakil ketua umum pengurus besar percetuan, perkumpulan, pengurus besar persatuan catur Indonesia. Oh, luar biasa. Itu masih belum asik. Pengurus besar persatuan tinju. Wah, luar biasa tuh. Jadi kalau ngeliat sosok kayak gitu, ya begitu. Terus kalau dilihat ke belakang-belakang sedikit, itu terlalu banyak yang ininya. Dia pernah menjadi, apa namanya, sekolah di Australia, terus menjadi duta, macam-macam duta dia. Jadi kalau seluruh duta yang ada pada saat itu untuk anak muda, dia masukin semua. Macam-macam. Oh, prestasinya banyak dong, Maya Angie-nya? Banyak sebenarnya prestasinya. Alhamdulillah sih sebenarnya itu karena emang pengen. Jadi pengen tuh ngeliat hutan masih ada. Terus waktu main catur kan kepengen, karena pecatur-pecatur dulu kan kurang diperhatikan. Dan penado gudangnya catur. Iya, the bridge. Jadi aku, walaupun ternyata lebih enak main catur beneran daripada percaturan politik Indonesia. Cuman main tinju. Enakan tinju-tinjuan gitu kan, ada ringan daripada tinju di politik juga. Gak pake ring dan gak pake aturan. Gak pake aturan. Ya memang kalau kita melihat kan, sebenarnya banyak artis ya, yang masuk ke politik ya. Dan apa namanya, masuknya ke politik kan kemudian banyak juga dikomentari, banyak pihak ya. Masuk ke politik ini untuk sekedar dimanfaatkan, atau dan lain-lain. Kalau BNG sendiri dari pengalaman masuk ke politik waktu itu ya, peluangnya untuk masuk ke politik, untuk bisa berbuat itu sebesar apa sih? Dan peluangnya seperti apa? Kalau masuk saja, itu pasti juga, ya artinya, tidak banyak orang yang bisa masuk ya. Tapi dengan modal artis, pasti bisa masuk. Tapi apakah berperan atau tidak di dalamnya, itu kan jadi pertanyaan yang besar gitu. Dari 500 berapa sekarang anggota DPRR? Ya, 550-an. 50-an ya. Oke, mungkin bisa ditunggu dengan jari yang mempunyai suara dalam artian. Karena kan apapun juga semuanya ujung-ujung apa kata? Nah, kayak saya dulu mau menyuarakan orang utan, mau ngumpulin petisi, walaupun dibawa ke wabah paripurna, tetap aja kan dia mentah. Menyuarakan orang utan, utan nggak dibabat? Suara itu orang utan kan? Ya, memang repot ya secara begitu ya. Kalau terkait dengan ini tadi, kan BNG, saya nggak cerita lah soal proses, apa namanya, kasus yang pernah terkait dengan BNG. saya tahu karena saya penyidiknya kan? Tapi saya nggak nangani langsung kan? Saya ingat saya nggak ya? Tapi aku sempat sekali-sekali loh, ya kan? Oh iya, saya awalnya karena perkara Raja Rudin. Saudara Angelina, pada tanggal, apakah Anda berada di... Saya pernah berapa kali beriksa BNG kan? Berapa kali loh. Tapi kalau perkaranya BNG sendiri, saya ingat saya bukan saya yang pegang. Nggak. Bukan saya. Tapi apa namanya, oke lah kita nggak nanya itu. Tapi kenapa kau bisa jadi meriksa aku ya? Nggak, waktu jadi saksi. Aku bukan penyidik kali ya? Waktu jadi saksi. Waktu jadi saksi di perkara-perkara yang lain, itu saya beberapa kali beriksa. Harus tanya Pak Bambang. Masih kan ada Satgas. Satgas itu biasanya yang menangani tersangka. Cuman ketika dia menangani tersangka, dia bisa meriksa saksi-saksi lain. Yang ada kaitan. Diduga novel memeriksa saksi. Engi pada saat itu jadi saksi. Cuman yang saya ingin tanya, seberapa cool seorang yang namanya novel Baswedan ketika bertanya. Lu kemulia saya yang ditanya Pak. Itu asiknya. Masalahnya kalau masalah cool atau nggak cool, posisinya kan udah terperiksa. Jadi semuanya terlihatnya serem. Apa itu impressing? Impressi seorang Engi ngelihat novel Baswedan. Yang pertama, impressi soal gedung itu. Itu masih udah di gedung merah putih belum? Belum. Siapapun yang ke situ tuh belum masuk juga pasti udah pengen. Iya kan? Terkecing-kecing. Tapi nggak tahu sekarang ya. Itu kan zamannya aku dulu. Saya itu Pak. Kalau meriksa orang, pasti saya akan dorong untuk jujur. Bicara padanya. Dan memang saya paham lah. Di kasus korupsi, apalagi berjaring, itu untuk jujur nggak mudah. Mari kita periksa. Betul nggak begitu? Ini jadinya di rumah orang yang gelamarin. Itu klaimnya novel. Boleh itu kalau dijawab sama Engi. Itu ceritanya gimana tuh? Kalau waktu itu jujur semuanya, emang ada ancaman apa? Seperti apa tuh? Kadang-kadang kita nggak tahu nih. Maksudnya kalau aku jujur, Bapak nggak percaya saya jujur, jadi susah. Karena kan apa yang udah terbentuk, itu kan terlalu dalam. Jadi kalau aku pada waktu itu ngelihat novel kan, rasa-rasanya tuh ya, pengen gini. Yaudah lah, Bapak tanya Bapak Isi sendiri, iya lah. Bapak Tanya juga udah Bapak tahu ya. Kan udah nggak perlu saya lagi. Apa lu mau, suka-suka lu lah. Iya lah. Udah seperti itu. Maksudnya mentalnya pada waktu itu udah seperti itu. Dari sini saya baru tahu, kenapa ketika seseorang menawarkan bantuan, dia jatuh dalam pelukan. ini kan pelajaran bagi saya. Bukan saya mau mengeksploitasi. Nggak, ini pelajaran. Tapi sampai semuanya ketawa loh ya. Ini hebat loh. Ini pasti ratingnya bagus. Tapi gini lah, kita nggak ngomongin itu, kita lewat dulu yang lain dulu. Biar nggak terus ngomongin yang lain juga ya. Gini Mbak Enji, Mbak Enji kan kemudian ketika dalam proses berjalanin hukuman, Mbak Enji, saya dengar katanya, apa namanya, banyak perubahan. Apakah ada pelajaran spiritual, apa segala macem. Bahkan sampai, kalau nggak salah, sampai bisa ngafalin Quran sampai 15 jis, seperti apa ya. Saya ingin tahu dah ceritanya. Prosesnya. Bagaimana prosesnya, mulainya itu karena apa gitu kan. Kan ada seperti titik balik, dan lain-lain. Nah itu, ceritanya itu barangkali bisa menarik untuk bisa jadi teladan, jadi pembelajaran lah. Inspirasi. Jadi awalnya kan, Pak Naval nih, tadi bilangnya, aku jujurnya, aku jujur banget loh. Iya dong. Sekarang. Karena aku benci sama Pak Naval, sama Pak Bambang. Aku udah 12 tahun. Benar-benar sih. awal mulainya, kenal Allah SWT. Iya kan. Tapi itu lain jelek kan? Bener-bener. Artinya kan aku, namanya manusia, ketika aku merasa bahwa, ya Allah kok, aku ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi kok rasanya ruangnya nggak ada. Dan ternyata, enakan sama Allah. Aku modalnya cuma sejadah, air wudu. Iya kan? Terus nyamuk kena. Aku cerita apa aja, dan nggak pernah ada judgment-judgment yang aku merasakan. Dan aku merasa sangat nyaman menemukan nur, artinya menemukan cahaya, dimana aku tuh bisa menjadi Angelina Sondak apa adanya. Nggak perlu aku buktikan aku salah, nggak perlu juga aku buktikan aku benar. Nah, karena semuanya ada dalam Al-Quran. Dan jawabannya aku temui, yaudah, emang kodrolahnya, aku harus mengenal Allah, mungkin lewat jalan yang Bapak-Bapak kan. Kalau sekarang sih, udah nggak ada lagi gitu. Perasaan-perasaan tersebut, gitu. Perasaan benci banget itu, udah nggak ada lagi. Gitu, ya. Apa nama-nama sebagian? Kita pernah di benci. Bukankah banyak yang benci. Banyak lah pasti, ya. Banyak dosa-dosa hamba. Buin ya Allah. Nah, jadi, pada titik itu, aku menulis loh nama-nama. Maksudnya yang aku rasa bahwa, kok sebegininya sih, gitu kan. Nama-nama yang dibenci. Tapi yang tadi adiknya enggak loh, ya. Oke, semuanya itu aku tulis. Untuk merangkai bahwa, ternyata perjalanan hidup orang, untuk menemukan Allah itu kan, bisa melalui orang-orang yang mungkin kita benci awalnya. Karena kan yang pahit itu, nggak selalu pahit. Nah, jadi, ketika, apalagi, hukumannya pas, Almarhum Arti Jo, 12 tahun. Nah, itu kan aku benar-benar shock lah. Dan shock yang terlebih, mendalam itu, karena aku ngeliat anakku. Nah, dan anakku nggak ada yang jaga, gitu kan. Aku ngerasa bahwa, ke siapa lagi, aku harus menitipkan Kiano sama Opa, pada waktu itu kan, masih di Manado. Jadi kan, aku merasa kok, aku yang begini kok Kiano yang nanggung. Dia pindah dari ustadz satu ke ustadz lain, ke Kiai satu ke Kiai lain, gitu kan. Sampai akhirnya ayah ke pensiun, terus baliklah ke Jakarta, kan. Akhirnya Kiano baru bisa merasakan rumah yang ada, ya yang ada makan siangnya, yang ada makan malamnya, gitu. Ada wujud orangnya, kan. Jadi, disitu akhirnya aku menitipkan, aku merasa bahwa, yaudah, aku ke Aula aja. Atau juga aku, kalaupun aku di luar, aku nggak kena kasus, pertanyaannya kan, apakah aku bisa menjaga Kiano seperti Aula menjaga Kiano. Iya, luar biasa itu. Dan ternyata akhirnya kan, aku ini nggak ada apa-apanya. Nah, mulailah aku mempelajari dari, aku nggak pinter. Pertama-tamanya aku menjadi mu'alaf karena aku ikut Mas Haji. Dan aku nggak bisa al-fateha, aku nggak bisa ikhro, aku nggak ngafal apa-apa. Jadi, modalnya itu cuma, bacaan kertas. Nah, dan aku, ditugasi oleh ustadzku, untuk mendalami al-fateha dulu. Dan Mbak Haji, nggak usah kemana-mana. Tunggu-nya al-fateha aja. Jadi, ketika Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Jangan terlalu banyak memuji orang, lebih daripada pujian kepada Allah. Benji udah bisa kan, udah punya pengalaman kan, memuji manusia itu terlalu lebih. Nah, tapi kan, harusnya yang kita puji adalah pencipta daripada si manusia itu. Nah, kita terlalu mengagumkan manusia. Mau presiden, mau apa gitu. Kan itu juga ciptaannya Allah. Kenapa nggak ke Allah aja? Nah, dari situ lah, akhirnya aku belajar. Tapi sebenarnya aku nggak punya niatan spesifik untuk belajar, menghapal itu. Karena mungkin di dalam kita, setiap sholat subuh, itu bacaannya al-wakiah, disambung dengan al-rohman, gitu. Tiba-tiba sebulan kok ngalir. Itu lokal aku bisa hafal ya. Nah, hataman setiap hari. Kita kan hataman setiap hari. Karena kan kita punya lima kelompok. Kelompok di masjid, kelompok hangat, kelompok blok. Nah, lama-lama tuh, satu jus itu tuh kita udah halaman kedua, ketika tuh udah ringan. Jadi aku merasa, apalagi aku dorong dengan nawa itu, pasti aku bisa. Nah, mulailah aku di jus kedua, di jus ketiga. Aku 15 jus ngacak ya, nggak dari al-baqoroh gitu kan, ke anaba. Jadi aku, misalkan, aku ngambilnya jus tiga, karena ngikutin hataman. Dan kan kita sistemnya setor hataman. Jadi dibagi dalam lima orang, hari itu harus menghatamkan satu al-qur'an. Dan aku aktif ikut kegiatan tersebut, soalnya udah nggak ada yang kunjungin. Jadi, udah hilang semuanya, dan akhirnya, hal itu yang bisa memulihkan dan menenangkan jiwaku. Alhamdulillah. Menarik sekali memang. Saya... Jadi, Kak Mas Mata, harus dinyatkan begini ya. Tidak mungkin orang di uji di luar batas kemampuannya. Iya. Itu ada suratnya. Jadi, NG di uji masih di bawah batas kemampuannya. Dan tidak ada orang hebat yang tidak di uji dengan kehebatan. Tapi kalau boleh menarik, tidak gini-gini juga kali ya. 12 tahun. Kamu sedang dipantaskan. Ada yang lebih lama. Ada yang lebih lama. Contohnya Mandela ditahan berapa lama itu? 27 tahun. Jadi, dipantaskan. Itu yang bagian pertama yang dipantaskan. Terus, kadang-kadang kita berpikir ala manusia. Seolah-olah, kayaknya tidak ada yang urus. Opa, tidak ada yang urus. Tadi, kalau kita percaya pencipta itu bisa melakukan sesuatu, pastilah ketika dia sedang menguji seseorang, dia urus yang lainnya. Iya, betul. Itu janjinya Allah. Iya, itu janjinya. Karena gini loh, Mbak Eji. Maaf, Pak. Apa namanya? Orang kebanyakan. Ini saya karena pernah berinteraksi. Nanti saya akan cerita dua hal. Dua cerita orang yang sedang pernah mengalami di suatu kasus korupsi. Dan kemudian dia bercerita ke saya. Orang itu kebanyakan kan berpikir tentang bagaimana suksesnya di dunia. Dia lupa bahwa ada suatu nilai yang dia bangun, nama baik yang dia bangun untuk di dunia, itu kan beda lagi itu soal. Ditambah lagi, bagaimana amal ibadah dia untuk pertanggung jawaban hidup setelah mati. Kan itu, Pak? Itu suatu yang luar biasa. Saya pernah berbicara, sama seperti Mbak Eji katakan tadi. Saya pernah berbicara dengan senior saya nih, Pak. Kebetulan dia, saya meriksa dulu. Kasusnya korupsi. Bukan Mas Broto, bukan? Bukan. Itu junior saya, Pak. Ini senior. Astagfirullahaladzim. Ada 100 kali, soal-satagfirullahaladzim. Dan kebetulan, waktu itu, saya meriksa kasusnya, dan saya beritahu ke beliau. Jujur apa adanya, kembalikan uang yang pernah dia terima. Dan dia lakukan. Dan kemudian, dia singkat cerita, sampai kemudian di masa persidangan, dan menjalani hukuman di lebakan masyarakat. Setelah itu, saya bertemu lagi, di kondisi, beliau sudah di lebakan masyarakat. Beliau bilang begini sama saya. Karena dia senior saya, senior jauh. Dan dia sudah general waktu itu, tapi sudah purnawirawan. Dia panggil NFL. Dia bilang, kamu tahu nggak? Sekarang, saya bisa belajar arti hidup. Coba. Padahal beliau pernah menjadi pejabat-pejabat yang levelnya pejabat tinggi negara. Pejabat tinggi negara. Dan beberapa kali, nggak sekali. Aku kayaknya tahu dia orang itu. Aku juga kayaknya udah besar. Saya nggak kasih tahu ya Pak ya. Tapi gini. Depannya D. Bukan, bukan. Lain lagi Pak. Lain lagi. Oh temannya D. Dan waktu itu, beliau bilang gini. Pada masa sedang menjabat, punya jabatan itu. Beliau cerita, saya sering menerima suap. Bayangin. Padahal suap itu kan, orang yang menyuap dan disuap, itu kan dilanat sama Allah. Dan akhirnya apa? Aktivitas kehidupan kesehariannya, ya banyak maksiat. Dia bilang, setelah saya ditahan, saya nggak pernah tinggal setelah lima waktu di masjid. Saya hafal Al-Quran. Saya, sama seperti Bayi Cerita tadi. Dan saya bersyukur. Kenapa? Dengan usia saya sekian, yang kemungkinan besar matinya lebih dekat lagi itu kan Pak. Kalau masih muda kan, dianggapnya masih lama, walaupun belum tentu juga. Dia bilang, saya lebih nyaman karena apa? Kalau suatu waktu saya mati, saya sudah pada posisi siap. Berapa banyak pejabat yang mungkin ya, dia berbuat korupsi, tapi nggak tertangkap. Memang bukan koruptor memang. Nggak tertangkap, masih pejabat kah? Tapi kemudian ketika dia mati dengan kondisi seperti itu, betapa ruginya kondisi itu. Nah itu cerita yang pertama Pak. Cerita yang kedua. Orang yang mendapatkan hidayah gitu ya? Cerita yang kedua. Saya pernah suatu hari bertemu dengan seorang pejabat. Mantan pejabat. Karena bertemunya terlebih kemasyarakatan. Kebetulan di Sulawesi Utara. Laki saya di sana, bertemu dan dia bilang, Pak Novel, saya didolimi. Saya begini, 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 saya diapain, segala macam. Saya diberikan hukuman. Saya sekarang terhina segala macam. Saya cerita. Anak saya, kemudian segala macam dia cerita begitu. Seperti yang kurang lebih Mbak Enji tadi sampaikan. Tapi Mbak Enji tadi mendapatkan sendiri, luar biasa. Dia bilang, memang situasi yang dia ceritakan itu sesuatu yang sulit untuk dilacak sebenarnya. Apakah betul yang disampaikan? Bagaimana mengungkapnya yang disampaikan juga sulit juga karena sesuatu cerita yang sepihak. Tepun satu poin lagi saya tanya balik sama belionya. Saya bilang, Pak, gini. Bapak bilang, Bapak sekarang pada posisi terhina. Nah, sekarang kita coba ingat-ingat. Karena kita sedang pat mata, saya bilang. Saya nggak sebut nama, kan nggak ada masalah buat belionya. Saya bilang, kalau Bapak merasa terhina. Coba Bapak ingat-ingat. Ketika Bapak pada posisi, jabat di posisi yang Bapak kemarin itu, sebelum Bapak masuk di lembaga-lembaga serkatan ini, Bapak, sholatnya gimana? Iya, Bapak. Kadang-kadang lewat. Bapak, Mak Syiat, nggak usah dijawab deh. Saya bilang. Dia laki-laki, Pak? Laki-laki. Berarti Mak Syiat. Bukan malah. Agak menghina peluang. Dia bilang, Pak Nafel, saya jawab, iya. Sekarang Bapak di sini, Bapak bisa bermasihat? Nggak. Betapa Bapak beruntung dengan situasi itu. Betapa Bapak sekarang bukan dihinakan, tapi kemudian Bapak dimuliakan dengan situasi itu. Mungkin barangkali, kalau Bapak waktu itu berubah sendiri, menjadi baik, Bapak mulia saat itu. Tapi kan sulit dengan situasi seperti itu. Waktu itu Bapak masih belum bisa. Mungkin Allah nolong Bapak dengan cara seperti ini. Betapa berbahayanya orang yang kemudian masih pada posisi jabatan tertentu, masih punya kewenangan, punya harta, punya kekuasaan. Tapi dia terus berbuat, dan Allah nggak terus kemudian menakdirkan untuk dia ditempatkan di suatu tempat untuk berubah. Betapa ruginya kalau sampai mati dia. Nah, dua cerita itu kemudian saya berpikir, iya juga. Makanya setiap keadaan yang terjadi, itu menjadi pembelajaran untuk saya. Akhirnya saya berpikir, semua hal yang terjadi pasti takdir Allah, dan itu pasti suatu hal positif dan baik bagi saya, bagi kita, siapapun kita yang mengalami situasi itu. Kebayangkan, novel yang jalan kerjaannya kayak gitu, apalagi kemudian ada seperti orang dulu, kamu tidak ikhlaskan, dia sudah membayar tunai dengan matanya. Saya lulus di Percepung. Mestinya 4 tahun jabatan, karena saya cerdas, saya cuma 3 tahun. Saya masuk di kelas aksel. Dan saya kemudian dikriminalisasi, dan hampir menjadi tersangka. Terus kelas saya di deponering. Jadi artinya jalan-jalan kenabian itu selalu berliku dan jalan pedang. BNJ lebih dahsyat dari kita, apa namanya, cobaan. Dan dia memang orang dahsyat. Dia memilih Pak, karena ada juga yang kemudian mendapatkan, diingatkan, kemudian tetap pada posisi tidak memilih untuk menjadi baik. Lebih banyak yang seperti itu Pak, masalahnya. Kan gitu, maka kita ngobrol sama BNJ karena memilih yang baik. Ada orang yang berjasa, berkali-kali disebut, di dalam media, dalam proses transformasi NJ. Widya. Siapa itu Widya? Jadi Widya itu kan teman kamar aku tuh. Pak Bangsa, Pak Noval tuh. Karena aku nggak bisa milih. Dan aku tuh ditempatkan di blog umum. Artinya bukan blog tipikor. Yang seperti, di dungung-dungungan kan kotanya, kalau diketahkan ada di tempat. Aku sih Alhamdulillah gitu. Ditaruh di blog yang umum. Jadi, dengan anak-anak yang nyuri sendal, pembunuhan, terus narkoba. Nah, si Widya ini, satu ketika masuk ke dalam kamarku. Nah, dan, karena aku nggak milih kan, aku dulu, lagi getol-getolnya ngajik lah gitu. Lagi hafalan kan. Ini anak baru nih ceritanya. Karena aku lama, dianggapnya kan, ya bulurah lah gitu loh di sana. Ayo ke Mbak Eji tuh. Kamu bisa apa? Oh, dia mau melamar jadi sapu jagad. Karena aku kan, di sana itu ada satu tim bersih-bersih. Mbak Eji-nya sapu lidi, dia sapu jagad. Jadi kita itu namanya sapu jagad. Karena apa? Mengerjakan semuanya. Semuanya. Seksi umumnya sapu jagad. Iya, pokoknya dari ngebersihin safety tank, ngepel, nyapu, angkat sampah. Kalau yang masuk situ tuh harus tahan banting. Betul, aku ada di situ kan, sapu jagad. Nah, dia mau masuk anak baru. Maaf, jadi NG kepalanya sapu jagad? Alhamdulillah. Berarti sapu apa dong itu jadinya? Jadi kan aku mungkin dituakan karena paling lama. Karena banyak yang juga di pondok bambu, terus mereka pindah ke lapas yang lain. Kalau aku kan dari awal penahanan sampai bebasnya dari rutan pondok bambu sampai ke lapas. Considerannya karena aku hanya mau dekat dengan Kiano. Kan udah pernah mau dioper ke Bandung, pun dioper ke Tangerang, tapi kan aku menyiksa anakku lagi kalau aku pindah ke sana. Enak buatku, nggak enak buat anakku kan. Nah, akhirnya tuh si Widya datang lamar, aku bilang, tapi kan biasa lah kalau di dalam kan begitu ya suasananya. Kalau masuk sapu jagad tuh harus pinter ngaji. Oh iya, Bu. Harus hafalan. Oh iya, Bu. Harus hataman. Ya, Bu. Baik, kamu di kamar saya. Kalau di kamar saya, kita dari tahajud jam 3 gitu kan. Kita udah nggak tidur gitu kan sampai ke sholat duha. Iya, Bu. Emang kamu bisa surat apa? Maaf, Bu. Saya tuh santri dulunya. Emang kasus apa dia tadi? Kasus narkoba. Jadi malahan dia lebih banyak kehafalan dari aku. Dan akhirnya kita jadi tandem. Karena paling enak untuk menghafal Al-Quran itu kalau misalkan saya baca, dia nyimak. Saya sendiri mempelajarinya kan beserta artinya. Jadi ada Widya tuh. Jadi kita tuh kalau misalkan sholat nggak dibukain pintu, subuh. Biasanya kan waktu sebelum COVID tuh bisa kita sholat jemaah. Tapi pas COVID udah nggak boleh lagi. Nah, itu kan saya sama Widya bisa ganti-gantian. Jadi dia jadi imamnya gitu kan. Terus aku jadi imam dan kita selalu itu yang harus itu kalau nggak surat Ar-Rahman, surat Al-Fat, surat Al-Waqiyah. Nah, itu kan di sholat subuh loh ini Pak ya. Satu rokat pertama. Saya di uang. Itu kan minta dame terjuki gitu kan. Amin. Minta terjukinya tidak uang ya. supaya anak menjadi sesuatu. Itu kan bagian dirizuki. Iya. Jadi pokoknya rezeki agar supaya aku masih bisa bertemu Arantoku saat aku bebas. Dan Allah kobul kan gitu. Walaupun ayahku setelah 7 bulan meninggal dunia ya setelah saya bebas gitu. Tapi bagi aku tuh kan aku emang pada waktu itu minta doanya Ya Allah saya mohon agar supaya mama papa saya Kianus sehat semua dan saya minta pada saat saya bebas mereka dalam keadaan sehat walafiat. Lupa saya minta berapa lamanya gitu. Jadi Allah udah kabul 7 bulan setelahnya ayah saya meninggal walaupun saya sedih. Tapi saya harus yakin bahwa inilah yang terbaik buat aku. Sebenernya kalau bekas orang Mercy bukan walafiat wal baby bench. Nanti orang itunya denger ya kan. Wal baby bench kan gak nyebut sesuatu. Aduh. Tapi ada yang menarik gini loh proses transformasi itu dimulai dengan Quran. Iya. Terus dari Quran itu kemudian seluruh apa namanya Barokah itu muncul gitu. Ada ridho ada doa yang diijabah gitu kan. Dan masih dan kemudian MC sekarang itu sama anak tuh ini banget kalau saya baca di media. Jadi anak tuh jadi sesuatu banget gitu. Orang tua itu menjadi pintu keberkahan dan macam-macam. Jadi ada transformasinya bukan sekedar dirinya tapi kemudian keluarganya juga. Alhamdulillah. Betul gitu gak sih? Jadi karena kan aku pas waktu terhukum itu kan dari yang dulu percaya banget sama orang akhirnya jadi tidak percayaan sama orang. Karena pastilah kita ada merasa ya ditipu ya gitu loh ya dikibulin ya pokoknya semua perasaan-perasaan yang negatif itu loh yang gak ada bagusnya sebenarnya. Nah jadi kan aku percaya hanya sama Al-Qur'an jadi kalau aku lagi punya pertanyaan aku pasti ambil Al-Qur'an dan aku buka aja gitu loh seenaknya aku gitu dapat jawabannya aku seneng gitu kan. nah itu sebenarnya prosesnya awalnya disitu dan bener kalau misalkan dikatakan Al-Qur'an adalah petunjuk hidupmu ya ini dia jadi gak usah bora-bora aku tanya ke A biar-biar kalau lagi kena kasus kan kita segala macam kita tanyain informasinya juga jadi semerawut jadi gak percaya mana yang bener mana yang enggak gitu kan. nah kalau gak ada cahaya dari Allah kita akan sulit membedakan mana orang yang tulus sama kita dan gak tulus sama kita oke dan kalau anak sama orang tua itu akhirnya aku belajar bahwa apalagi sekarang aku dikasih surga ya sama Allah artinya ibuku masih ada walaupun ibuku ada sedikit sakit dimensi yang level sedang terus ada sedikit gangguan mungkin secara kejiwaannya karena kakakku meninggal saat aku di dalam terus ayahku juga meninggal nah kita cuma dua bersadara jadi aku sendiri jadi ini kemana-mana aku bawa gitu kan nah sampai mau umroh kemarin kan mangi aku mau umroh ya mangi mau ikut padahal kan agamanya beda ya gitu terus nanti ibadah disana di mobil aja gitu saking ininya mungkin agak sedikit ini dan kata usaha saya gak apa-apa mbak Enci ini orang tua yang dititipkan Allah diurus gitu kan ini adalah ibadahmu jadi aku sekarang merasa bahwa yaudah hidup aku buat satu mamiku dan juga anak yatim ternyata terus anak yatim gampang-gampang susah ya alhamdulillah gitu ya artinya ketika Allah tempatkan aku disitu aku merasa bahwa semua ilmu yang aku dapat 10 tahun kemarin ternyata bisa membekali diri aku untuk terus berjalan ketika pulang selain ketemu dengan orang tua terus dia melihat sesuatu piano dan teringat almarhum suami dan berkomunikasi dengan anaknya mana lagu yang kamu ingat begitu ya iya bener ceritain dong soal piano soalnya ada lagunya Iwan Fars kan apa tuh banyak soal piano soal piano sama mata indah bola pingpong oke bukan bento bukan bongkar piano itu kan aku gak bisa main piano selama tahunan karena di dalam 2 tahun terakhir aja aku bisa main gitar karena covid pada waktu itu jadi diizinkan alat musik untuk masuk sebatas gitar jadi hal yang aku rindukan ya benda mati dalam hal ini ya adalah si piano itu dan piano itu bisa jadi ekspresi aku untuk main kan aku pada waktu itu nyanyikan lagu yang aku sering nyanyi buat mas Aji kau yang ku sayang jadi itu lagu pertamanya mas Aji nembak aku gitu kan kau yang ku sayang cinta yang cinta yang di dalam hatiku coba tulis ini saya gak bisa nyanyi kacauan nanti tapi Iwan Fars aja bisa nyanyi Fars lagu itu ya Mbak Inji sekarang ini kalau kita bicara dengan anak-anak muda banyak kemudian kita punya banyak yang permandangan begini untuk merubah sesuatu itu harus masuk ke politik Mbak Inji sendiri kan punya cerita yang negatif nih soal politik masuk ke politik kira-kira menurut Mbak Inji peluangnya masuk ke politik untuk bisa melakukan perbaikan segala macam itu seperti apa bagi anak muda bagi anak muda adakah apa-apa ada peluang atau bagaimana sebagiannya artis juga selain aktivis seberat apa sih tantangannya gitu juga masalahnya kan aku gak tau situasi politik sekarang aku gak tau bagaimana ya berkatanya ya Bapak-Bapak mungkin lebih tau kali Bapak-Bapak Bapak-Bapak lebih tau apakah sudah sehat sehat benar sedang sakit ya kan diagnosanya itu karena kita sulit untuk memberitahukan kita diagnosanya ini belum paham kondisi politik kita ini apakah sudah kalau dalam posisi orang awam ada teman-teman yang dulu seperti kita seperti NG mau masuk gitu ini kita awam nih apa pesan moral supaya orang-orang ini teman-teman yang sekarang sedang mau terjun ke dunia politik tidak salah langkah dan salah jalan kalau aku orang awam aku hanya bilang perbaiki dulu niatnya kalau niatnya sudah kekuasaan niatnya sudah duit ya kan niatnya udah balas dendam nah itu kan kadang-kadang yang mengaburkan kita dari ya tujuan mula-mula Ustaz NG Ustaz NG Ustaz NG Ustaz NG masih jauh memang ya kan belum jalan aduh iya-iya luar biasa ya uruskan niat gitu ya dan niat itu sangat susah karena kadang-kadang ya itu ketika niat awalnya pun sudah baik tapi kan situasinya nah atmosfernya nah sinerinya juga gak baik itu kan agak susah begitu untuk menyelaraskan langkah gitu otak kita dan hati kita dua setelah niatnya dilurusin apa kalau itu sih udah tentang hubungan Allah dan kita artinya kan kadang-kadang kita punya niat tapi kita gak mendengar suara Allah artinya melakukan sesuatu itu kan gak mesti harus politik dan melakukan sesuatu yang banyak pun tidak bisa lepas dari politik artinya rumah tangga pun bagaimana politik ada di dalam rumah juga ya kita gak bisa pungkiri yang politik keluarga walaupun saya belum berkeluarga sih sampai hari ini gitu kan tapi kan pasti ada politiknya jualan tempe di depan jalan juga ada politiknya sehingga artinya ya yaudah kalau misalkan kita emang hidup udah ya Allah mau bagaimana aja deh isu integritas tuh ini kan tema mas Movel soal integritas apa pesan moral supaya pasti niat oke dalam niat itu kan sebenarnya kita sudah meletakkan integritas sebagai bagian penting tapi untuk terus-menerus mengasah sensitivitas integritas supaya tidak kejebak dalam iming-iming emeng-emeng dan omong-omong itu kan jadi penting itu yang susah ya sebenarnya sama itu seperti menjaga keimanan karena keimanan suka naik turun ciri-ciri ustazah sudah ada begitu pula dengan menjaga integritas kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang dalam frekuensi yang sama itu bisa membantu yang seperti saya katakan tadi di awal saya 5 tahun nyaris ngurusin orang hutan lebih enak daripada ngurusin orang orangan ternyata aku ngurusin orang hutan tidak pernah ada masalah masuk ke luar hutan Sulawesi Sumatera Kalimantan tiba-tiba ketika aku mulai yang dalam pikiranku menambah oke satu bantu loncatan lagi ngurusin orang orang nih nah ternyata disitu justru di luar prediksi saya karena kan ayah saya seorang mantan rektor yang selalu tuh enci pokoknya kamu harus begini integritas nomor satu dan akhirnya aku kena disitu sehingga ayahku mengatakan bahwa yaudah kalau jadi anak dengar-dengaran sedikit mungkin ketika kita udah ada disini kita lupa bahwa ada orang tua yang selalu menarik ini memang soal integritas itu kan soal penting dan tentunya ketika integritas itu tidak kita jaga itu dampaknya sangat berat sekali tapi beruntung juga Mbak Enji kemudian mengambil titik balik dan kemudian mengambil di langkah yang seperti sekarang dan ini suatu suatu luar biasa karena saya katakan tadi dari banyak pengalaman saya yang saya perhatikan enggak banyak yang berhasil yang berhasil nanti entah itu di channel saya kita undang calon-calon politisi ini ngobrolin soal eh pengalaman gue baik itu lebih mengungkap menyiapkan menyiapkan diri supaya belajar dari pengalaman yang sekarang sedang menjadi penyintas kayaknya itu menarik tapi aku dapat informasi dari Pak Bambas sama Pak Anopen mengenai situasi perpolitikan kekinian terutama Mas Novel kan kerja di ASN Pak Bia pengamat lebih jeli saya dosen maja saya juga lawyer saya dosen jembat harus mengamati mengamati apa yang sedang dikerjakan mas-mas karena itu perlu ya sebagai pilar untuk penguatan dan kami terima kasih Mbak Enji tentunya diskusi ini suatu hal yang positif kita berharap para pemirsa yang pendengar bisa kemudian mengambil hal-hal poin positif untuk menjadi inspirasi untuk menjadi hal untuk dilakukan kebaikan dan tentunya sekali lagi saya ucapkan selamat Mbak Enji berhasil untuk mengambil poin positif buat Mbak Enji dan kemudian bisa diharapkan bisa berdampak juga untuk orang banyak dan semoga istiqomah juga penting sudah menyiapkan jalan pulang sebagai ahli kubur kita semua ahli kubur sedang menyiapkan jalan pulang karena kan cuman transit kita semua mudah-mudahan bekal kita cukup untuk nanti sampai kecepatan Indonesia Terlumus Saktim sampai nanti saya juga makasih Pak Bambang dan Pak Topel dulu pernah membenci tapi ya begitu lah kehidupan dari benci jadi ya kan respect sumpah gak pernah benci cuman kita ngelangkep peristiwa masalahnya kan kode Bapak-Bapak ini ada dalam eraku tapi Allah mempertemukan kita pada hari ini dan aku really thankful oke terima kasih Pak Bibi Mbak Enji sekali lagi semoga ini menjadi kebaikan dan tentunya kita berharap kita semua bisa menjaga integritas untuk terus istiqomah untuk berbuat kebaikan amin amin salam integritas anti korupsi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati